Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di api channel di malam hari ini saya lagi ngopi di jembatan sosro diogo bujunegoro teman-teman ya di suasana malam disini sangat enak di malam ini saya ingin ngopi di sini teman-teman ya di sambil ngopi malam ini kita akan bahas Bagaimana caranya perjualan di Facebook itu bisa laris manis dan banyak pelanggan teman-teman ya di malam ini kita enggak bahas tentang perawatan ataupun yang lainnya di kita akan membahas Bagaimana caranya hasil termakan kita atau apa yang mau kita jual itu bisa laris jadi kita akan bahas gimana cara jualan di Facebook supaya di laris manis ini simak terus video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua selamat menikmati jadi sebelum lanjut ke pembahasan tidak pusen-pusennya saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe langsung saja klik tombol subscribe di bawah video ini teman-temannya di tombol subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya supaya ketika saya update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya terima kasih jadi pada kesempatan malam ini saya akan membahas Bagaimana supaya jualan kita itu laris manis lewat Facebook sebetulnya jualan ini banyak sekali caranya teman-teman ya kalau misal di sosmed itu ada dari Facebook WA Twitter Instagram YouTube dan lain-lain tapi malam ini kita bahas dari Facebook dulu dari yang paling mendasar jadi gimana supaya jualan kita itu laris dari Facebook ya teman-teman di malam ini saya akan membagikan beberapa tips supaya jualan kita itu laris lewat Facebook saya buat video ini karena ada salah satu subscriber atau komentar di YouTube itu minta dibuatkan tutorialnya di teman-teman di YouTube itu katanya ternaknya lancar cuman jadi di masalah penjualannya itu kesusahan jadi minta dibuatkan tutorial supaya jualan itu laris atau lancar jadi teman-teman barangkali ada yang butuhkan simak terus video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua jadi kalau kita mau jualan dari Facebook supaya laris dan lancar itu ada beberapa prinsip yang harus kita pahami kita pegang dan kita praktekkan ya teman-temannya jadi salah satunya itu yang pertama usahakan postingan atau yang kita jual itu menarik itu yang paling penting ya teman-temannya itu yang paling pertama usahakan postingan atau yang kita jual itu menarik tapi kita jangan terlalu sering-sering postingnya yang lainnya itu berjualan terus ya teman-temannya jadi kita selingi kita kita nanya kasarannya gimana ya kita kasih tunjuk sama teman-teman kalau kita punya ini ya itu tadi jangan semata-mata kita posting jualan terus terus yang kedua itu identitas di Facebook kita itu buat semaksimal mungkin supaya pembeli itu tidak ragu sama kita jadi kayak profil kita alamat kita terus yang lain-lain itu bikin semaksimal mungkin supaya pembeli itu yakin sama kita soalnya kita kan jualan di Facebook jadi nggak kenal orangnya nggak tahu siapa kita kita ini sudah bikin profil atau Facebook kita itu nggak abal-abal ya misalnya supaya meyakinkan calon pembeli supaya tidak ada tidak ada istilahnya tidak ada pikiran kalau misal pembeli itu bahkan kena tipu kalau misal beli kita tempat kita itu lainnya jadi terus yang ketiga itu perbanyak teman di Facebook ya teman-teman ya jadi usahakan kita perbanyak teman-teman di Facebook jadi misal ketika kita posting itu yang lihat semakin banyak bukan itu terus ya jadi kalau misal saya kalau saya ini setiap hari pasti saya nambahkan teman paling minimal itu 30-40 orang itu setiap hari ya jadi setiap hari saya nambah teman nambah teman nambah teman terus jadi ketika kita posting itu yang lihat bukan cuman orang-orang itu terus jadi ada yang kita tambahkan teman tadi ketika kita posting itu ada teman baru-teman baru kita yang melihat postingan kita jadi semakin banyak teman semakin besar juga peluang untuk barang kita laku semakin besar peluang untuk ada pembeli baru ketika kita setiap hari menambahkan teman-teman teman-teman baru itu yang ketiga terus yang keempat ini kita harus ikut gabung sama grup-grup di Facebook itu ya tapi kalau misal kita gabung di grup-grup Facebook itu jangan salah-salahan jadi kita ikut gabung yang sesuai apa yang kita jual kalau misal kita mau jual burung ya ikut gabung burung itu terus kita pilih yang grup yang aktif atau grup yang anggotanya itu banyak ya yang paling enggak itu yang aktif yang setiap dari ada orang posting ada comment apa ya aktif ya itu yang keempat di grup itu kan anggotanya banyak ya ratusan sekali bakal ada yang sampai ribuan jadi ketika kita posting itu peluangnya semakin besar kalau semakin besar ada pembeli ya kalau misal di teman pribadi teman Facebook kan itu terbatas kalau nggak salah itu lima ribu teman terbatas ya kalau misal di grup kalau di komunitas itu kan lebih banyak orangnya jadi semakin besar juga kesempatannya untuk barang atau burung yang kita posting itu cepat laku terus yang kelima yang kelima ini memiliki perannya sangat penting juga teman-teman ya yang kelima itu usahakan kita sering-sering interaksi jadi interaksi sama teman-teman Facebook sama teman-teman dalam grup tadi di mata-mata kita itu enggak cuman jualan terus dan mencari kalau misal kita jualan terus posting jualan orang lihat profil kita ada bosen orang ini jualan terus jualan terus jadi nggak sempet tahu lihat apa yang kita posting nggak sempet apa yang kita tulis itu teman-teman udah bosen orang ini jualan terus di usahakan kita itu sering-sering interaksi sama teman-teman di Facebook teman-teman di grup interaksi jadi ada apa ya mantranya sering lebih sering kita interaksi lebih sering juga kita transaksi ya itu teman-teman ya semakin kita sering interaksi semakin sering kita transaksi interaksi itu yang gimana teman-teman ya jadi kalau misal nih satu hari kita pagi dan posting kan nggak mungkin satu harian kita posting terus posting terus nggak mungkin jadi setiap satu kali kita posting terus kita interaksi sama teman-teman sama member-member di grup tadi interaksi itu maksudnya yang bermanfaat ya teman-teman ya interaksi seperti kita lihat-lihat postingan teman-teman apa teman-teman jadi kita like comment terus share juga postingan kita jadi lihat-lihat mempunyai teman-teman kita kita like kalau misal kita dimasukkan cocok-cocok kita komen jadi like komen like komen kalau misal kita kita sering komen jadi ada kedekatan kita sama member-member yang lain di kalau misal udah deket sering komen orang pun mau tanya istilahnya mau tanya produk kita itu enggak segen sambil berkanda ya percaya udah sering interaksi ya sering komen jadi mau tanya-tanya berkena terus yang terakhir yang ke-6 itu kita harus eksis jadi harus eksis kita istilahnya gimana ya harus kalau bisa gitu kita harus dikenal banyak banyak orang di member itu sering sering kalau misal ada orang tanya di grup atau di mana itu kita jawab sebisa mungkin jadi kita itu bisa bermanfaat di grup itu bisa dikenal semakin kita eksis di Facebook di grup itu Insya Allah kita semakin laris jadi ujian dia semakin kita sering interaksi semakin sering kita transaksi jadi terus yang semakin kita eksis semakin kita laris ya teman-teman tapi eksisnya itu yang berguna jadi kalau misal ada ada teman-teman yang mau tanya itu kita jawab kita kasih pencerahan kita kasih masukkan seperti itu jadi kita semata-mata itu enggak jualan terus misal kita posting jualan 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 terus akhirnya teman-teman kita itu bosen orang yang jualan terus bosen mau lihat baru lihat profilnya ada kebosen yang bahaya teman-teman jadi saya rasa video atau pembahasan kali ini cukup sekian teman-temannya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di apa aja teman-teman yang tadi yang kita harus kita terapkan usahakan postingan kita semenarik mungkin identitas Facebook kita harus maksimal terus berbanyak pertemanan gabung ke grup-grup terus banyak interaksi dan banyak-banyak eksis teman-teman ya mudah-mudahan ternak kita lancar jualannya lancar kalau misal mau jualan yang lain juga bisa pakai trik ini teman-teman ya di cukup sekian saya api dari bujung guru kalau misal teman-teman ada masukkan atau permintaan video yang lain bisa tuliskan di kolom komentar jika tidak lupa kalau misal teman-teman suka dengan video ini like terus komen di bawah video jangan jangan lupa share juga ke sosial media teman-teman terus yang paling penting subscribe-nya ya teman-teman ya supaya channel ini lebih berkembang dan madu lagi cukup sekian dari saya tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh